Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh di Papua pada Sabtu 30 November 2016. Mahfud MD mendengarkan semua aspirasi para tokoh pasca kerusuhan di Jayapura dan Wemena beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD menemukan sejumlah fakta baru di Papua yang tidak terekspos pemerintahan media. Dikutip dari komas.com, Mahfud MD menggelar pertemuan didampingi oleh Wakil Menteri PUPR, Wempewetipo, dan Wakil Gubernur Papua, Klementinan. Mahfud mengaku mendapat banyak fakta baru selesai menggelar pertemuan tersebut. Di antaranya yakni kondisi Papua yang ternyata sudah lebih kondusif dari apa yang selama ini tergambar di pemerintahan media. Di sisi lain, masyarakat Papua memiliki semangat untuk maju bersama dengan pendekatan dalam sisi sosial, budaya, dan kesejahteraan. Menurutnya, keinginan untuk mengatasi berbagai masalah di Papua tersebut patut diapresiasi dan direspon dengan cepat oleh pemerintah Jakarta. Pasalnya, para tokoh Papua menginginkan pemerintah lebih mengedepankan cara-cara yang persuasif. Misalnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis untuk masalah KKR, pemberdayaan masyarakat adat, dan pemerataan pembangunan ekonomi. Nantinya, Mahfud MD akan mengelar pertemuan juga dengan tokoh pemuda dan mahasiswa Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!